assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke pasar burung terbuka dan kita persisnya ada di parkiran motor bagian belakang admin selalu mendoakan bahwa teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam kandang sehat diberikan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung dimana kios ini memang posisinya itu ada di lantai dasar teman-teman ya makanya kita sudah lagi sembari jalan aja mudah-mudahan stoknya banyak dan mudah-mudahan dan juga dari sepi harga terjangkau nah ini penampilan kios untuk kita hari-hari Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam ini dengan kiosk Om Arif Om Arif ya untuk hari ini Mas ada stok burung apa aja untuk kebetekan orijawa jahatnya benar ada yang gak seorang bahan ada jadi masih komplit masih komplit bisa melalui kirim-kirim Mas kirim-kirim kemana aja bisa yang penting yang penting Oke sanggup membeli persyaratannya akan sama-sama cocok Oke namanya cocok gitu ya siap kita pantau mas harganya pertawas kita dari stok burung opior jarjambul ini salah satu jenis yang banyak dicari sama temen-temen kucamannya ya ya ini untuk harga mas harganya 150 ini selain buah masih udah mau lengkap atau belum udah jampur karena ini burung serangkapun ya serangkapun mau telepon total semua kita udah sortiran jantan-sortiran jantan sedikit mas kita ke stok burung anakan ya anakan ini di dalam ini untuk yang sipo berapa nih untuk yang siponya seratus ini udah mandiri belum bahwa sebagian mandiri tapi ini emang udah sortiran jantan sama sampurnya itu fotor jantan-sortiran jantan oke ini kalau untuk sebabnya nih apa yang putih banget itu ciple kristal enakan real kristal harganya berapa nih harganya 350 kiri-kiri mas ini udah jantan atau masih belum kelihatan kalau terang jantan udah kelihatan banget udah kelihatan ini bawahnya sama sama yang satu ekor ini ya tapi kalau ini beda nih beda itu ciple gunung ciple gunung berapa nih ciple gunung ciple gunungnya 80 tapi ini kira-kira ciple gunungnya betina atau jantan untuk ciple gunungnya betina betina oke ini udah pada mandiri yang gunungnya mandiri kalau goyang kristalnya belajar mandiri ini untuk ciple kristal salah satu ciri-ciri menganakan agak langka ya agak langka berikut mas ini dalam ada anakan burung apa nih kalau ketanakan ini di dalam ada warna apa aja nih campur-campur ada jocon ada viola lumi nomata hitam oke harganya sama-sama 150.000 ini kalau dari seanakan begini bisa dilapis menurut ya bisa relatif yang lebih kecil dari ini pun ada ada juga ada juga Oh yang ini oke yang pertama ini karena apa ini tuh kampur-campur tuh kalau Tino paspon ini yang kecil banget berapa nih harganya sama sih sama aja tinggal customer menggunakan yang kecil banget atau yang kayak tadi gitu ya ini kalau kayak gini di suapinya pakai bubur bayi sekarang Mas kita kesep burung kolibri bulung ya ini jantan berapa nih 220 yang dari Jawa atau Sumatera dari Jawa jadi dia punya postur sama warna beda ya mana beda kalau yang Sumatera agak kecil warna nggak bisa oke tapi yang betina ada betinanya deh yang ini ya oke yang betina berapa ini sempurna betina 100 tapi ini masih muda ya masih muda cuman dari betina udah real betina tuh yang dari Jawa juga dari Jawa juga lima sekolah sebuah ada burung geju ya keju atau kacar mini jantan berapa nih jantan 200-200 rupiah muda-mudahan ini cuman ekor mulus-mulus ya ekor mulus-mulus nah ini kalau pula yang baru datang Mas ya Iya ini ada perhatikan bulu ori Jawa yang betina betina nah jadi kalau betina warna kayak gini ya warnanya coklatnya beda harganya berapa nih mas harganya 300 ini bukan karena masih muda bukan ya kurang kurang belum nih cengnya stok yang betina ada berlekor tak betina ada tiga ekor nah ini di atas untuk yang jantan oke yang dari Jawa juga sama dari Jawa ini mau mulus-mulus mulus-mulus semua oke yang jantan dari Jawa mulus berapa nih 700.000 udah-beda sempur semi-nya ini sama sebelahnya sama jadi masih ada satu ekor yang jantan oh dua sekor jantan oh ini yang terotol nih biasa kalau kayak gini banyak mencari ya banyak banget mencari tapi harga sama tapi harga sama kalau terotol kenapa banyak yang nyari karena perawatannya lebih muda lebih cepat bulu ya ini cuma satu ekor cuman satu ekor ini mas bukan atas ada burung masral ya ya seri gunting abu yang dari Jawa ini mulus banget berapa nih harganya 150 udah-beda ngepur ini sama sebelahnya sama jadi masih ada pilihan ya ya pilih yang masih aman ini paling bocok ada burung berapa nih itu pendek matahari pentet matahari mulus banget mas berapa nih 150 udah ngepur total setelah berat ekor cuma ada satu yang buruk jadi ke sebelah ada burung pentet ya pantai Jawa timur ini emang ekornya mulus-mulus banyak mulus-mulus 6 burung pilihan harganya berapa 125 ini kepalanya yang satu cukup item banget ya teman banget ini tempat semua tuh ini tembak lebih terlalu banget ya nih masih bahan atau gimana burung seperti ini walaupun nantinya udah lepura tetap harus mengutamakan serangga masyarakat atau broso tapi salah satu jenis burung tanibal juga ya jadi burung kayak gini kalau bisa jangan ditaruhi aftari ya jangan malah berantakan semua ini mas agak murah apa nih mas? murah apa ini? murah matian petinan? hasil ternakan atau hutan? apa? hasil ternakan atau hutan? hutan harganya berapa nih mas? 1 juta tapi ini udah ngepur total oke ini sebelah sama? itu sama oh ini ternakan kali atau? oh itu ternakan? karena pakai ring ya? nah oke tapi harga mau sama tapi harga sama? burung jadi udah mapan ya? udah mapan udah seap di bagian atas mas ada burung kebutang apa loh? ya jawa kota yang jawa masih muda banget ya berapa nih mas? harga 200 ribu ini sebelahnya sama? sama oh ini kalau yang udah dewasa kayak gini ya paruhnya udah udah taruhnya ada merah-merah ya nah omit yang ini mas? ini kebutang apa lagi nih? itu kebutang mas Bali jadi yang poster gede ya poster gede ini penerlampu jadi kayak agak kaget mas ya terlalu terang berapa nih ya harganya 350 ini pun belum terlalu dewasa banget ya belum tapi makin tuh makin merah baru ya jadi kalau Bali mau gede poster besar ya warnanya pun beda ya warnanya beda ya jadi kemasan nah ini ke atas mas gak cucak jiripat apa nih jawa mulus taruh berapa nih? untuk yang mulusnya empat setengah ini masih burung udah jajur masih bahan nih? bahan bahan cuman udah gak terlalu gerabak banget ya emang yang bodol ada? yang bodol ada? yang bodol ada? ini sebelahnya ya iya yang bodol berapa nih? untuk yang bodolnya empat dua empat rapis dua puluh jadi mungkin udah tandonan ya? iya jadi udah anulas ya? iya kalau sebelah mas ini ada apa nih? itu cahijo betina yang dari Medan ya? nah jadi yang kuning kepalanya kuning ini udah mapan ya? iya berapa nih mas? untuk yang Medan 250 kondisi pun mulus banget ya kondisi mulus tuh tapi yang cahijo biasa ada? ada juga ini ya? iya ini agak kaget kenal lampu ya? iya kenal lampu ini yang udah mapan juga ya? udah mapan juga berapa nih? untuk yang biasa 300.000 jadi ini udah bisa buat lecras ya? bisa? eh nggak mapan dah siap. yang betina ada berwekor? yang betina yang mana t1? nah ini kesebelah untuk yang? itu yang jantan jantan atau yang nopeng gitu ya? iya ekor-dokor ekor-dokor bodinya lumayan besar ya? iya berapa nih mas? harga 675.000 stok ada berapa ekor nih? stok banyak ini sama sebelahnya ya? sama ini harga berlaku untuk bodol-molus sama atau gimana? nama? bondol-molus sama atau yang mulusnya beda? mulus 100.000 rupiah masur gitu ya? masur gede panjang tapi untuk harimas yang teropeng nggak ada? terotonya ready? ini maksudnya? iya terotong jantan real jantan? real jantan jaminan udah nolol warna hitamnya? udah kriatan hitamnya harganya berapa? 700.000 kalau disakor pun mulus ya? mulus jadi kalau yang tonton kayak gini biasanya banyak nyari ya biasa banyak nyari kambang bunyinya oke perawatannya mudah ya di bagian bawah mas ada burung apa nih? cungkangan berapa nih? harga 80.000 rupiah jantan ya? cantan udah kurat belum? semi. stok ada berapa ekor nih? stok cuman satu yang cungkangan cantan nah ini sebelah ada tambatan turemon berapa mas? harga 125.000 udah mulai makan kurapakah full udah mulai makan kurapakah? stok ada berapa ekor nih? stok banyak yang cuman tapi yang paru merah ada? paru merah ini ada? ini ya? iya paru merah berapa nih? 150.000 ini jantan ya? apa betina? tuh muda nih? jantan semua kayak masih muda ya? jadi masih strotter ya? untuk paling pojok mas ini ada burung apa ya? srbc harganya berapa nih? 150.000 udah sortiran jantan alamai sampur? jantan seperti nada? udah lebur? semi. stoknya ada berapa ekor mas? ada 5.000 jadi masih ada pilihan ya? ada pilihan di bagian bapak sini ada burung kebon tapi kalau udah jadi soalnya merdu ya? iya harganya berapa nih? harga cukup 30.000 30.000 ini udah pilihan jantan alamai sampur? masih campur? udah ngapur atau belum? semi. pilihan masih ada ya? ini kan masih banyak nah ini mah sebelah ada burung? ada kan burung ya? atau serendang burung? tapi yang jenis gede? tuh posernya gede banget ya? posernya gede? terus paranya pun ya burunya kayak gini ya? ini jantan ya? jantan? berapannya? harga 125.000 udah ngapur atau belum? temi? beti banget ya? beti banget? tapi yang bodi biasa ada? bodi biasa ada? oh yang ini ya? iya terus dia di mata kayaknya agak beda ya? di alisa ya? warnanya ada di titan ya? kalau yang bodi biasa? yang berapa nih harganya? 100.000 udah mau ngapur? tapi ini jantan juga ya? jantan juga karena kalau betina dia agak warna warnanya agak tabubuan ya? mas ini kesebelah udah? itu? kalau Anies Kembang? hasil ternakal ya? hmm berapa loh? itu 600.000 kira-kira ini udah bisa dikatakan jantan atau belum? kalau jantannya udah jantan jantan malah lagi macet aja ya? hasil ternakal ya? ada ringnya ya? ada ringnya stoknya? stoknya yang banyak? sekarang mas kita ke stok burung? stok saya rawa atau rawa rawa jadi kalau mau beli jantan mahal beli ini aja ya? ini harganya berapa nih? harga 250.000 udah ngepur? pur total. kalau kayak gini antara jantan lepetila sama tuh? harganya beda beda santan dan jantan. ini? 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 itu ada pantobuny? ada pantobuny? ada pantobuny? stoknya ada berapa ekor nih? yang jantan cuma satu? tapi yang pok serama kecil ada? serama kecil kosong? mas kita ke sebelah ini udah burung apa lagi nih? seperti dakun garut sama bustomi gunung karang. harganya? yang dakun garut 200.000 jantan jantan. ini selain tulet ataupun buah udah mulai ngepur? udah mulai ngepur? udah mulai ngepur? oke yang satu lagi apa nih? itu bustomi gunung karang. jantan juga? jantan juga? harganya 150.000 jantan jadi ini udah pilihan jantan ya? pilihan jantan. ini ke bagian atas ada burung apa lagi? kiprihan gunung bahan. harganya? harganya Rp40.000 mulus. tapi ini jantan atau? ini jantan betin ada. oke untuk yang ini mas ada burung murah apa nih mas? norai pastol. pastol hutan atau ternakan? ini hutan. hutan. tapi udah ngepur. total. ekor kurang lebih berapa sih? promotornya Rp18.000. Rp18.000. harganya berapa nih? harga Rp2.500.000. 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 tapi udah mulai bunyi atau belum boleh? udah pantau bunyi. posturnya gede ya? postur big. ini di sebelah ada burung pengkat anakan mas? pentak-anakan Jawa Timur. oh Jawa Timur. harganya berapa nih? Rp130.000. agak mulai hitam ya? udah mulai hitam. barangnya tuh. ini udah mandir atau masih disiap? masih bantu juga. nah ini kesebelah? ada burung separas ya. jantan ya? jantan. harganya? Rp80.000. ini ekor apa nih? biru ya? biru. cuman sebagian lagi pada dokor dokor ya? ini paling bawah ada burung pelatuk apa nih mas? pelatuk beras. jadi ini kadang beda wilayah, beda nama. intinya yang paling yang paling kecil. harganya berapa nih? Rp125.000. udah mulai kemana belum? semi? oh semi pur. ini salah satu misi masker yang banyak dicari gitu mas ya? iya. nah ini di atasnya berburung anakan apa? itu kutilang sama trucuk. yang kutilang berapa nih? yang kutilangnya 50. udah mulai mandiri atau masih disiap? itu setengah mandiri. maskerah mandiri. jadi kalau dikasih pisang udah mulai masuk. udah mau. oke ini bawahnya ini ya? itu yang terutup saya. berapa nih? terutup Rp80.000. yang dari malam? terutup dari Jawa Timur. udah mulai matu-matu kalau belum? udah mulai. nah ini di atasnya ada pelatuk gantung. eh, jamin apa? pisang. harganya berapa nih? Rp50.000. pilihan lagi lumayan banyak ya? iya. burung juga kenyataan cukup sehat-sehat ya? berikut mas, di bagian atas ini ada burung apanya? cincin petula. ini salah satu jenis pur yang mau di pramuka lagi agak acara mas ya? sekarang. ini udah rajin bunyi ya? rajin bunyi. harganya udah rajin bunyi. harganya berapa nih? harga Rp150.000. tapi ini burung udah mulai ngupur? udah mulai ngupur. cuman ini makanan utamanya serangga? serangga ya? sepak ada berapa ekornya? tinggal 1 ekor. nah ini sebelah hadap burung apalagi nih? itu mantenan besar ya? kurang besar. ini udah sepasang? sepasang. harganya per pasang berapa nih? sepasangnya Rp300.000. udah mulai ngupur? semi. ini salah satu jenis pur yang memang di ahvari cocok banget ya? hati-hati hadap pasangan. ini mas, berikutnya lagi ada burung apalagi nih? apa tembak jadi? atau gacoran? udah jadi? iya. udah mapan udah gacoran? iya. di harganya berapa nih mas? harganya Rp550.000. Rp550.000. ini udah anteng banget ya emang udah anteng udah mapan. ini hanya burja atau kurja ya? burja. untuk yang di bagian dalam mas, ini berupa gelatik apa nih? itu gelatik Jawa sama Sumatera. oke. yang Jawa berapa? yang Sumatera berapa? yang Jawa nya Rp80.000. Sumatera nya Rp60.000. jadi kalau yang dari Jawa lebih besar ya? Jawa lebih besar ya. tapi ini burung udah pernah ngapur atau belum? yang pur halus. oh pur halus. oke. yang di paling cocok bawah mas, ini ada kuyuh gongkong ya? kuyuh gongkong. berapa nih mas? harganya Rp200.000. ini kira-kira jantan gimana? itu jantan. oh jantan. ini burung yang cocok buat di afiari ya? iya. itu udah pantau bunyi juga. oh udah pantau bunyi. baris pasur juga gede ya? pasur gede. berikut mas, di paling atasnya ada burung apa nih? kolibri kelapa. harganya? harga Rp50.000. ini jantan ya? jantan Rp20.000. tapi burung udah jantan mas, ya mas? setengah jadi. oh setengah jadi. ini sebelahnya ada? jantan ya? jantan semua. harganya berapa nih? harga Rp40.000. oh Rp40.000. ini yang di bagian bawah ada jalak suren. harganya berapa nih? harga Rp450.000. per ekornya? per ekor. ini tapi udah mulai bunyi? udah bunyi semua? udah bunyi semua ya? itu satu jantan, satu petina. oh ini sepasang? sepasang. pasang Rp500.000. Rp500.000. iya. baris postur lima yang besar juga ya? oh yang besar-besar. yang di bagian dalam mas, yang dihapis ini ada anis merah ya? anis merah. harganya berapa nih? harga Rp6.500.000. ini jantan seperti ini? jantan semua lagi macet tapi semuanya. oh macetan. iya. yang penyakit tanis seperti itu ya? iya. ini kalau sebenarnya ada kacar ya? kacar Jawa Timur. yang petina. jantan hitam petina? iya. udah mapan? udah mapan banget. berapa nih mas? harga Rp350.000. nah untuk stok hari ini ada berapa karni? oh untuk stok Jawa Timur, setengah ada dua ekor. oh ada dua ekor mas. jadi masih ada pilihan ya? masih ada pilihan. itu yang Jawa Baratnya juga ada? ini yang Jawa Barat atau yang Dada Putih ya? Dada Putih. udah mapan juga? udah mapan. yang harganya berapa nih? untuk barca Rp400.000. stoknya ada berapa ekornya? cuma nanti satu petina rasa jantan itu. oh oh nanti udah gacoran? udah gacor. ngobrol juga. berikut mas di bagian atasnya ada burung kacar lagi nih? iya. ini jantan ya? jantan. udah jadi atau masih bahas? jadi. harganya? itu Rp700.000. ini dalam pengertian jadi gimana? kebunyi. ini baru datang masih ada kakek. oh jadi masih harus kondisi dulu ya. stoknya ada berapa ekor loh? untuk stok ini ada 4 ekor. jadi ada pilihan juga ya. ada pilihan juga ya. ada pilihan juga ya. ini yang petina tadi mas? iya. ini berapa ekor putih ya? petinya rasa jantan. akan lainnya. iya. disini. ini jantan. rumahnya satunya ya lagi beli terus ada burung masraga sempurna jantar udah kacaran udah bisa buat masran ini ya langsung kita siap ini untuk harga mas kode katerinya harganya 2,8 Rp2.800.000 ini ada berapa ekornya Cuma nanti satu yang kacau 1 jadi untuk temen-temen yang lagi nyari dari burung cica-cucok gacoran ya nanti bisa langsung berapa kesini kalau mau buat atau langsung wajah aja ya karena ini satu ekor ya cuma satu ekor ini salah satu jenis masran yang cukup sandal ya dari cica-cucok gacoran mas sekarang kita ke stok burung apalagi nih tuh pelantuk bukit ini harganya berapa nih harga Rp75.000 udah nggak pun atau belum total cuman kalau kayak gini jantan betinanya gimana sih mas burungnya gini untuk yang betina agak tokatnya agak banyak lebih banyak berikut mas di bagian atas ada burung murah apa nih murah pasol hasil ternakan apa hitam ternakan ini lagi rontok bulu ya rontok ekor harganya berapa nih yang lain udah ganti oh tinggal ekor doang harganya berapa nih harga cukup Rp2.000.000 yang sepertinya ada berrekormatnya cuma ada satu ya maksudnya masu juga lumayan besar ya maksudnya berikut mas kita kesak burung apa nih pentet pantai Jawa Timur ini udah jadi atau gimana jadi pengertiannya udah jadi gimana sepantau bunyi udah protokal udah protokal sudah bunyi itu udah ada isi enak udah ada Oke ini gede banget pasurnya ya harganya sampai berapa nih harganya 600.000 600.000 ini hanya buruk atau pulsa tuh berjaya juga ekor mulus banget ya ekor sangat mulus biasa pendek kalau pengen rajin bunyi gitarnya dirumah ya karena agak tenang gitu ya ini sok ada berangkat nih kok ada satu yang kayak gini nah untuk yang di sampung beli mas ada burung sucah hijau ini sudah jadi atau gimana jadi udah kasor gitu kasoran harganya berapa nih harganya 1,2 hanya buruk atau buruk seharga poin dalam pengertian jadi maksudnya burung udah kasor ya udah kasor oke mas ini untuk revie nya cukup ya oke sama waktu pilih teman-teman ini mas soal harganya udah net banget tersantung ya jadi lebih lengkap tinggal tinggal datang atau tinggal kontak aja oke ini nanti salam buat om Arif mas ya oke terima kasih banyak mas ya murah-murah semakin jaya amin semakin banyak pelanggan ya oke teman-teman itu tadi tuh kerifu harga burung di Bias om Arif yang berada di pasar burung tamu ke lantai dasar sekirinya cukup nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontak aja nomornya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak kita menonton jangan lupa di subscribe like komen di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati